Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru Aku masih di course tentang kegiatan ekonomi Oke, kita udah masuk ke lesson kita yang kedua Dan di lesson kedua ini aku akan membahas salah satu kegiatan ekonomi Yang udah aku jelasin di lesson satu sebelumnya Yaitu kegiatan konsumsi Anyway, di lesson sebelumnya kita udah ngebahas tentang kegiatan ekonomi itu apa dan ada apa aja Terus kita juga udah ngebahas tentang pelaku dalam kegiatan ekonomi Nah, disini aku bakalan jelasin lebih banyak lagi tentang salah satu kegiatan ekonomi tersebut yaitu konsumsi Jadi buat kalian yang mau tau, langsung aja ditonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Oke, kita bakalan bahas dulu tentang pengertian dari konsumsi Apa sih konsumsi itu? Nah, kalau kita denger kata konsumsi, mungkin di sebagian orang yang terbesit itu lebih ke makanan Lebih ke makan Itu kan konsumsi gitu Nah, tapi apakah sebenarnya konsumsi itu maknanya cuma sebatas itu aja? Atau kayak gimana? Jadi, apa gitu yang dimaksud dengan konsumsi disini dalam kegiatan ekonomi? Oke, jadi kegiatan konsumsi disini diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Jadi, disini ada tiga poin yang di-highlight Menghabiskan, mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan Jadi, ketika kita melakukan konsumsi, kita ini sedang melakukan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita Nah, jadi itu definisi dari konsumsi Nah, selanjutnya Konsumsi ini juga orang yang melakukannya disebut dengan konsumen Jadi, konsumen ini adalah sebutan bagi orang yang melakukan kegiatan konsumsi Nah, jadi konsumsi itu maknanya nggak sebatas cuma makan doang ya Tapi disini maksudnya mengurangi atau bahkan menghabiskan nilai guna barang atau jasa Nah, selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri dari barang konsumsi Nah, barang-barang konsumsi disini punya ciri-ciri yang ada disini nih Yang udah aku jelasin disini di slide Jadi, ciri yang pertama dari barang konsumsi itu adalah Barang konsumsi biasanya merupakan barang ekonomi Masih ingat kan kategori pembagian barang? Ada barang bebas, ada barang ekonomi, dan ada barang elite Barang bebas itu barang yang bisa kita dapatkan dengan gratis Tanpa perlu ada pengorbanan, tanpa perlu kita ngeluarin uang Contohnya apa? Contohnya misalkan udara, oksigen Dan barang yang tersedia di alam ini Tanpa kita memerlukan uang buat ngebelinya Sedangkan barang ekonomi itu adalah barang yang lebih kayak kita harus membutuhkan perjuangan gitu Untuk membelinya atau untuk mendapatkannya kita butuh perjuangan Bisa dengan uang atau misalkan apa Sedangkan definisi dari barang elite adalah barang yang ketika Ada banyak itu justru buk Malah bikin bencana atau merugikan manusia Contohnya air Air ketika kondisinya banyak banget itu bisa menimbulkan banjir Api ketika banyak banget itu bisa kebakaran Jadi kan merugikan Nah disini katanya barang konsumsi itu adalah barang ekonomi Jadi barang ekonomi itu misalkan kayak makanan Iya sih bisa ya, kayak makanan Beras Kita misalkan nasi, makan nasi Nah itu kita melakukan konsumsi Kita memakai baju Itu konsumsi juga Karena kita mengurangi nilai guna si baju itu Karena baju itu kan sifatnya barang ekonomi Terus kemudian misalkan ketika kita Membaca buku Nah itu juga kegiatan konsumsi Nah selanjutnya ciri yang kedua itu adalah Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia Ya jadi Perilaku konsumsi ini Tujuannya ya antara lain untuk Memenuhi kebutuhan manusia Dan yang terakhir cirinya itu adalah Nilai gunanya akan habis atau berkurang ketika digunakan Jadi bisa habis sekaligus atau bisa juga Enggak habis dalam satu waktu konsumsinya Jadi sifatnya mengurangi Nah selanjutnya Tujuan dari konsumsi Tujuan dari kegiatan konsumsi Yang pertama adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang Jadi misalkan Kalau untuk yang mengurangi Atau yang menghabiskan dulu deh Misalkan menghabiskan Kita beli Jus jeruk misalkan Terus kita minum Itu artinya kita menghabiskan kan Nilai guna suatu barang Nilai guna suatu barang itu ya untuk memenuhi Kebutuhan kita Nah kita habiskan Kalau untuk yang mengurangi Ini biasanya Barang yang gak bisa di Habiskan dalam sekali Pakai Misalkan baju Itu kita melakukan konsumsi Konsumsi juga Karena kita mengurangi nilai guna barang tersebut Karena kan kalau lama-kelamaan Nilai guna barang tersebut akan menurun Nah itu terjadi karena kita konsumsi Dan selanjutnya Tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah Memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani Oke itu ya Dan selanjutnya Barang konsumsi ini dibagi dua Nah seperti yang udah tadi aku sebut sedikit Yang pertama ada barang yang habis dalam sekali pemakaian Dan ada barang yang dapat dipakai lebih dari satu kali Barang yang habis dalam satu kali pemakaian Contohnya apa? Contohnya banyaknya makanan ya Jeruk Misalkan bakso Atau Apa misalkan? Nah kalau yang dipakai lebih dari satu kali Ini misalkan Baju Tadi tas Sepatu Itu bisa dipakai lebih dari satu kali Jadi sifatnya ini mengurangi nilai guna barang dan jasa Kalau yang ini menghabiskan nilai guna barang dan jasa Oke Mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin Tentang kegiatan konsumsi ini Next di lesson berikutnya Aku bakalan ngebahas tentang konsumsi lagi Masih di bagian konsumsi Yaitu tentang faktor-faktor yang memenuhi Yang memengaruhi kegiatan konsumsi Jadi Tonton terus video di youtube channel Anakademi Indonesia Jangan lupa untuk like, share, dan komen videonya Sampai jumpa di video aku berikutnya See you next time And goodbye